Ya pemirsa informasi yang tadi sudah Anda saksikan di awal itulah yang menjadi bahasan saya. Pertanyaannya apakah memang kebetulan ketiga agenda kerja Presiden Joko Widodo ini sama dengan agenda atau tempat kampanye politik Ganjar Peranowo? Sejauh ini ada tiga wilayah yang dikatakan mirip-mirip ini. Usai Ganjar melakukan kunjungan ke Lampung, kemudian ada agenda kerja dari Presiden, bahkan juga NTT dan juga Papua, khususnya Sorong Papua. Pertanyaannya benar bahwa dibuntuti, kalau dibuntuti lantas apa hubungan dengan suara? Itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Bang Ruhut Situmpul dari tim pemenangan Ganjar dan juga Mabut MD. Sekaligus saya undang, ayo Mas Adi ke sini temenin saya. Selamat malam Mas Adi. Nah Mas Adi nanti kita akan membahas mengenai apakah memang betul dibuntuti atau direncanakan atau juga tidak. Mewakili kantor staf presiden dari tim tenaga ahli KSP di sini Mas Joanes Joko. Selamat malam Mas Joanes. Ya saya masih mau sapa dulu ya. Mas Joanes Joko, selamat malam. Oh ternyata belum pemirsa. Mungkin saya mau nanya dulu ke narasumber saya Bang Ruhut Situmpul di sini. Bang, ah masa dibuntuti? Ya buat apa Presiden membuntuti Ganjar? Atau mungkin wilayah mana aja sih yang sama? Saya oleh orang tua saya diajari positive thinking. Oke. Seorang filosof Norman Vincent Peel. Dia pendeta, dia mengatakan sesuatu permasalahan kita harus berpikir positif. Melihat kehijauan indahnya gelombang laut. Kan begitu birunya gelombang laut. Jadi kalau saya juga kaitan ini, saya belajar positif. Terus terang saja, saya ini patah hati dengan Pak Joko Widodo. Patah hati, bukan hanya saya, kami PDI Perjuangan. Ya sembilan tahun beliau waktu menjadi Presiden sekarang, kami selalu ya bersama beliau, kami bahkan pasang badan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Oke. Belum lagi waktu beliau wali kota, belum lagi gubernur, kan begitu. Saya mengajak positive thinking begini ya. Walaupun saya patah hati, jujur saja, saya tetap sama Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo, I love you full. Saya tetap cinta beliau. Berarti gak apa-apa dong kalau dibuntuti atau mungkin sama agendanya kalau Bang Ruhut cinta? Enggak, saya lihat, kan saya mendengar dari istana ya, mengatakan, oh ini kan kegiatan-kegiatan yang sudah lama dipersiapkan. Saya langsung mengatakan, oh betul juga. Karena kalau memang sudah lama, kan baru kemarin kejadiannya. Rakerna saja beliau masih bersama kami. Baru kemarin, kok ini waktu rame masalah MK. Jadi, oh itu program-program waktu kami pendukung setia beliau, kan begitu. Jadi, kita menerimanya dengan positive thinking saja. Jadi, gak usah kita gimana, kita persilahkan saja. Tapi memang ada yang saya lihat di sini. Apa-apa? Saya orang Batak ini. Ya, sama. Oh, sama ya? Bata itu kan ngomong to the point. Tapi kalau suku Jawa itu gestur, bahasa tubuh. Saya lihat, waktu beliau ke Papua. Ini ya? Ini Presiden lagi main bola? Main bola. Coba lihat nomor kausnya. Coba lihat nomor kausnya. Ayo, lihat. Nomornya 23. Lantas? 23. Saya ini dulu ketua Litbang PSSI. Di era Pak Ketua Umumnya. Ini 23 ya? 23 ya? 23 kan? Saya dulu ketua Litbang. Jujur saja, nomor-nomor gede itu nomor yang jarang. Biasanya nomor-nomor 9, 10, 11, 14. Kan begitu. Enggak kenapa dengan nomor 23 ya? Artinya apa? Ini saya kembali juga ke ajaran agama saya. Apa salahnya? Beliau kemarin dua kan? Semua kalian bilang dua kan? Karena anaknya kan? Tapi boleh dong beliau lihat. Eh, dua. Kok saya selama ini nama saya harum di luar negeri? Nama saya harum di Indonesia? Karena rame-rame masalah pencalonan presiden pres ini. Kok saya diganggu? Kan itu yang saya lihat. Internasional juga ikut-ikut lihat. Eh, kok jadi begitu ya Pak Jokowi? Ya, apalagi di dalam negeri. Nah, itu yang saya lihat. Ajaran agama saya mengatakan. Dia kemarin dua, dua, tiga. Ah, kembalilah ke jalan yang benar. Ah, dia mau kembali ke nomor tiga. Itu aja kalau aku. Oke, jadi ada maksudnya ya? Iya, ada maksudnya. Gak apa-apa lah kalau Bang Ruhut mengartikan dari simbol-simbol bahkan pemilihan tempat. Saya sekarang langsung tanya saja. Ini ke KSP, tenaga ahli utama KSP, Bang Joanes Joko. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, abangku yang luar biasa Bang Ruhut ini. Baik. Bang, sudah tahulah kita membahas mengenai agendanya presiden. Sama dengan tempat di mana Capres Ganjar melakukan kampanye. Apa bukti yang bisa disampaikan di apa kabar Indonesia malam bahwa ini memang bukan direncanakan, tapi memang agenda jauh-jauh hari. Boleh, Mas, dijawab. Ya, kalau kita lihatkan dari agenda Bapak Presiden itu, bagaimana menyusun agenda itu, kita harus lihat, Mbak, bagaimana kerumitan dalam menyusun kunjungan kerja Bapak Presiden. Artinya, selain masalah persiapan rombongan kepresidenan sendiri, itu juga perlu persiapan di lokasi-lokasi kunjungan. Nah, selama ini kunjungan Bapak Presiden itu bisa terkait beberapa agenda. Misalnya, agenda Bapak Presiden sering mengunjungi proyek strategis nasional berulang kali, kemudian sering melakukan kunjungan memberikan bantuan, ataupun undangan-undangan dari berbagai kelompok masyarakat terkait adanya beberapa kegiatan ataupun adanya agenda-agenda nasional ataupun agenda daerah yang mengharapkan kehadiran Bapak Presiden. Nah, terkait agenda-agenda itu, itu biasanya dilakukan dengan sangat terjadwal, Mbak, jauh-jauh hari. Karena bagaimanapun juga agenda Bapak Presiden itu dalam melakukan satu kunjungan ke satu daerah, itu tidak hanya untuk satu kegiatan, tapi beberapa kegiatan yang tentunya ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Saya ambilkan contoh, Mbak, misalnya kunjungan beliau ke Biak. Itu dilakukan karena memang ada agenda kegiatan sel teluk cendrawaseh, yang sel teluk cendrawaseh ini sudah jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan persiapannya dan segala macam. Kemudian juga kunjungan ke NTT hari ini. Nah, kunjungan ke NTT itu kan melakukan peresmian yang dalam hal meresmikan suatu bangunan ataupun suatu ada penyusunan agenda kegiatan, itu melibatkan pihak ketiga. Kalau yang di NTT misalnya peresmian, tadi itu adalah peresmian Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Benboy, yang dalam meresmikan ini kan jauh-jauh hari juga pihak yang akan diresmikan juga butuh persiapan. Selain itu juga peresmian gereja katedral yang memang beberapa waktu lalu sempat mengalami kerusakan karena badai siklon, terus ada proses renovasi, rehabilitasi, dan hari ini diresmikan karena memang waktunya sudah dekat menjelang persiapan Natal. Karena bagaimanapun juga menjelang Natal, gereja katedral Kupang itu akan lebih banyak agenda-agenda dan aktivitas kegiatan. Nah, dari cerita-cerita itu, Mbak, dari susunan itu memang kami sendiri di kantor staf presiden, itu kalau ada agenda presiden diinformasikan jauh-jauh hari begitu, Mbak, untuk mempersiapkan hal-hal yang memang harus dipersiapkan terkait kunjungan itu. Kecuali memang setahu kami ada beberapa agenda yang mendadak, itu biasanya itu adalah agenda-agenda bila Bapak Presiden melakukan kunjungan karena ada masalah di suatu daerah tersebut, misalnya bencana alam begitu, Mbak. Oke, ditahui dulu Mas Joanes Joko, nanti saat lagi saya akan tanya juga kepada Bang Ruhur dengan alasan tadi, itu sudah sangat jelas ya, bahkan juga Mas Adi Prai. Jadi sebenarnya ini masalahnya apa? Ini bagian dari manuver atau kubu sebelah saja yang GR, sesaat lagi.